Seperti apa Perkutut Katurangan Purnomo Sidi dan Perkutut Katurangan Sinusositi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Jastra, Sehat Selalu Dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah Dan selalu mendapatkan berkah parokat dari Allah SWT Amin Amin Baik kawan-kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng Yang selalu mengajak Cinau bareng Dan untuk kali ini Wandi Cukreng masih membacakan Nama Katurangan Burung Perkutut Dari pertama kali dituliskan Itu di era Hamengkubuwono ke-7 di Surakarta Dan ini yang Wandi Cukreng bacakan ini di Serat Warna Warni Mohon izin untuk membacakannya di Serat Warna Warni Dan ini mau meneruskan yang kemarin dan sekarang membahas tentang Katurangan Purnomo Sidi Purnomo Sidi dengan Sinusus Siti Jadi untuk yang Purnomo Sidi Purnomo Sidi merupakan jenis burung perkutut yang memiliki warna merah di sela-sela matanya Sehingga mata burung itu seolah memancarkan sinar kemerahan Burung semacam itu baik untuk dipelihara Karena yang memelihara akan disenangi dan disegani oleh orang lain Berikut baik yang memuat hal tersebut Ini mau Wandi Cukreng bacakan untuk aksara aslinya Untuk bahasa aslinya Dan kalau yang aslinya kan tulisan Jawa Aksara Jawa Dan ini sudah disalin menjadi tulisan Latin Lata siro nginguo paksi Netro bang sumorot Atau abang sumorot Anglir mirah Anglir mirah Seloing netro Jadi untuk artinya itu Dan kamu pelihara lah burung yang matanya memancarkan kemerahan Seperti merah Seperti merah di sela matanya Namanya burung Purnomo Sidi Manusia banyak yang suka Menyenangkan dan Menyenangkan yang memelihara Dan untuk selanjutnya Itu Sinusoh Siti Nah Sinusoh Siti Sinusoh Siti merupakan jenis burung perkutut Yang dipercaya akan mendatangkan kesehatan bagi yang memeliharanya Burung ini bersarang di tanah dan dapat dijadikan obat Berikut baik yang memuat hal-hal itu Nah ini bahasa Jawanya Ini kan kan ya bahasa aslinya Lah nginguo pansinusoh Siti Becik kerarotan Nah ini untuk artinya Pelihara lah Sinusoh Siti Baik dibeli Baik kelihatannya Cahayanya akan terbakar nanti Kejelekannya digunakan untuk obat Menyambuh Menyambuhkan yang sakit Jika digunakan untuk mandi Ini Terjemahnya Awoniro Kinario Jejampi Kok kejelekannya ya Digunakan untuk obat Oh awoniro Ini Kegunaannya Ini Kegunaannya Digunakan untuk obat Nih ya Jadi untuk Purnomosidi Yang untuk Purnomosidi ini Buru Matanya Yang ini Yang dimaksud ini Matanya itu Terlihat Menyorot Merah Nah Itu di Tengah itu Menyorot Merah Jadi Semacam Kayak Kena lampu Kena cahaya Itu Kemerah-merahan Gitu ya kan Kawan ya Dan ini Untuk Jelma Kata Asih Manusia Banyak yang Suka Jadi ini Untuk Pengasihan Bagaimana ini Pengasihan Atau Ini juga Untuk Menyenangkan Menyenangkan Yang Memelihara Dan Untuk Selanjutnya Sinusositi Nah Sinusositi Itu Kalau Sekarang Itu Kawan-kawan Yang menyebutkannya Itu Sarang Tanah Nah Kalau Yang Sekarang Itu Sarang Tanah Kalau Yang Tertuliskan Di Sini Itu Sinusositi Ini Yang Awal Mulanya Itu Namanya Sinusositi Kalau Sekarang Itu Pada Disebutkan Perkutut Sarang Tanah Nah Itu Yang Bersarang Di Tanah Jadi Untuk Sinusositi Ini Dari Bahasanya Disini Ngungwo Pandinusositi Jadi Pelihara Burung Yang Bersarang Di Tanah Jadi Becek Karaton Jadi Baik Kelihatannya Cahaya Cahayanya Akan Den Abonga Mangke Bahasanya Ini Waras Oh Ini Waras Kang Sakit Tadi Sehat Sehat Barang Sakit Waras Barang Sakit Berarti Ini Untuk Penyembuh Untuk Obat Ini Gunanya Untuk Obat Untuk Sarang Atau Apanya Ini Untuk Mandi Untuk Gunanya Untuk Mandi Tau Bagaimana Caranya Saya juga Kurang Paham Ini Masjid Ini Gunakan Untuk Mandi Untuk Obat Nah Begitu Kan Kawan Kurang Lebihnya Untuk Untuk Membacakan Nah Ini Berdasarkan Dari Tulisan Sini Sini Jadi Untuk Tertuliskan Itu Yang Pertama Kali Dulu Dari Leluhur Dulu Baik Kawan Mungkin Ini Aja Dulu Untuk Video Kali Ini Membacakan Nama Katurangan Yang Pertama Kali Dulu Dituliskan Baik Kawan Mungkin Saya Akhiri Dulu Kalau Ada Kata Kurang Berkenan Di Hati Saya Mohon Maaf Kalau Ada Yang Mau Bersaran Kritik Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh